Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai kembali menggelar bimbingan teknis perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha yang ada di Sinjai. Kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah Sinjai yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesraset DAKAP Andi Irwan Syarani Yusuf diolah pertemuan salah satu isma di kota Sinjai selasa pagi. Dengan bekerja sama, Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia IUMKM Sinjai, bimtek ini diikuti sekitar 70 peserta pelaku usaha yang bergerak di sektor industri, perdagangan, kooperasi, dan UKM. Kepala Dinas PMPTSP Lukman Dahlan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan para pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha berbasis risiko. Melihat selama ini perizinan berusaha semakin dimudahkan dengan pemanfaatan informasi teknologi melalui online single submission OSS untuk legalisasi perizinan berusaha. Kepala Dinas PMPTSP Lukman Dahlan mengurus perizinan berusaha berbasis risiko pada pelaku usaha. Kepala Dinas PMPTSP Lukman Dahlan mengurus perizinan berusaha berbasis risiko yang mana kita tahu bahwa ini merupakan pelaksanaan dari BPDMAT PMPTSP Lukman Dahlan. Selama ini kan berusaha berusaha sekarang akan di semakin dimudahkan dengan menguruskan informasi orang bisa mengakses melalui OSS, online single submission. Kita mencoba melalui hari bagaimana perizinan berusaha ini sesuai mendapat melakses layanan perizinan berusaha itu dengan menguruskan aplikasi OSS secara atau online. Sementara itu asisten pemerintahan dan kesra seddakab Andi Irwan Syarani dalam sambutannya menyampaikan bahwa BIMTEK ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan PEMCAP untuk mendorong pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan baik, memiliki legalitas, aman, menjaga keberlanjutan serta terhindar dari pelanggaran peraturan perundang-undangan. Langkah pemerintah daerah untuk melakukan pimpinan teknis perizinan berusaha bagi pelaku usaha dan berbagai sektor didorong oleh keinginan agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan baik, memiliki legalitas, aman, menjaga keberlanjutan, serta terhindar dari pelanggaran peraturan perundang-undangan. BIMTEK yang akan berlangsung selama 3 hari mulai 3 sampai 5 Oktober ini menghadirkan narasumber dari Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Saharuddin Hasan, Singja TV